Tabe Bro Bray, kali ini Bunda kembali lagi memberikan suatu prediksi cerita cintamu maupun karir Leo di bulan Desember Seperti biasa ini sebagai hiburan semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Asa Bro Bray Dan juga minta maaf lambat upload video terbaru dari Zodiac Leo Bunda sapel dulu kartunya, lalu Bunda berdoa Tabe Bunda berdoa dulu Bunda kasih semangat, bagaimana cerita cintamu di bulan Desember Dan perjalanan karirmu di bulan Desember Terima kasih kepada Bro dan Bray yang sudah lama mendukung channel Tarot Palu Tabeo Maupun yang baru gabung di channel Tarot Palu Tabeo Dimulai Leo, perjalanan cintamu dulu ya Cerita cintamu Di sini kamu sepertinya Leo Ini meragukan atau kamu merasakan bahwa pacar kamu atau pasangan kamu telah banyak membohongi kamu atau mendustai kamu Sehingga kamu mencari informasi seperti itu Leo Bila yang bermasalah atau karena ada VH ketiga Di sini tertarik energi sedianya yang sudah mempunyai VH ketiga Atau terlalu mendengarkan VH ketiga, mengikuti VH ketiga Ini sedianya kebingungan Bagaimana caranya untuk berkomunikasi lagi dengan Leo Itu energi keseluruhan cerita cintamu Di sini Bila yang berpacaran Dulu bunda bahas ya Yang berpacaran Kemungkinan hubungan kamu sempat on off Ada pula Ada LDR LDR ya Dan perbedaan Di bulan Desember ada pertemuan Intinya ada pertemuan Dan kemungkinan Kamu Berpacaran dengan elemen tanah Udara Sampai ada jeda atau on off Karena banyak kudaan Dan bisa saja di bulan Desember Dengan Permasalahan kamu sebelumnya Menjadikan kamu bersama Elemen tanah udara lebih dewasa Sehingga lebih memilih Untuk membicarakan Setiap ada permasalahan atau Keselapahaman Bila kamu berpacaran dengan Elemen Air Api Justru di sini Kamu merasakan Elemen api Air Masih berkomunikasi dengan mantan Atau Bisa saja Sebaliknya ini energinya Dari elemen Api Air Mencurigai kamu Jangan-jangan kamu masih berkomunikasi Dengan mantan kamu Atau Berkomunikasi dengan orang baru Membuat hubungan kamu ini Akan Ada kata putus di bulan Desember Leo Jadi berhati-hati nih yang Berpacaran Bila hubungan kamu Yang lagi berkonflik Atau ada bermasalah Dengan Pelakornya Atau dengan dianya Pelarisnya Fihak ketiga Yaitu orang tua Atau perbedaan Di sini Pasangan kamu Atau sidianya Mendapatkan ujian Atau cobaan Pelakornya Atau fihak ketiga Ternyata Menghianati Perjuangan Sidianya Sidianya ini Bunda rasakan Dari elemen tanah Udara Air Nah Sehingga Sidianya dari elemen tanah Udara Dan air Ingin Kembali berkomunikasi Dengan kamu Leo Bila kamu Mungkin berpasangan Dengan elemen api Aries Leo Sagittarius Justru Mungkin kamu Mempunyai Keyakinan sendiri Sidianya dari elemen api Tidak akan berubah Dan Selalu Menjadi Ya Playboy Seperti itu ya Ini umpama saja Membuat Elemen api Berusaha Meyakinkan kamu Tetapi Leonya tidak Ingin lagi bersama Karena Sudah Sering kali Leo Dibohongi oleh Elemen api Jadi Berhati-hati Ini yang Bermasalah juga ya Tetap tenang Karena disini Kalau Kamu Berdiling Atau Berpasangan dengan Elemen tanah Udara Air Kamu mendapatkan Kabar baik Pelakornya Menghianati Pasangan kamu Atau sedianya Atau sebaliknya Pelakornya Tersakit Yang mendapatkan Karma pula Dengan Apa yang Kamu rasakan Leo Bila yang Jomblo Yang jomblo Sepertinya Kamu masih trauma Dengan masa lalu Kamu Yang Sempat mungkin Hampir Menikah Tiba-tiba Cancel ya Ter-cancel Karena ada Pelakornya Ya mungkin Penggodanya Membuat kamu Di bulan Desember Memutuskan Untuk sendiri dulu Walaupun Seseorang Dari elemen udara Mengutarakan Rasa Bersalah Atau Ingin Berpacaran Dengan Kamu Leo Tetapi kamu Memutuskan Tetap sendiri Dan Sedianya Kamu Berbicara Menjadi teman Saja dulu Seperti itu Keinginan kamu Leo Di bulan Desember Bila Yang berumah tangga Berumah tangga Sepertinya Kamu Bila Berpasangan Dengan elemen Air Api Disini Suami kamu Atau istri kamu Mungkin Terpesona Atau Bisa saja Kamu Tiba-tiba Berubah Cara kamu Senyum-senyum Anggap begitu ya Suami kamu Istri kamu Mencuriga Jangan-jangan Kamunya Leo Mempunyai Seseorang Atau Menudai Rumah tangga Kalian berdua Seperti itu Yang bunda Rasakan Energi dari Pasangan kamu Suami kamu Istri kamu Atau Bisa saja Sebaliknya Bro Brai Membuat Kamu bersama Suami Atau Kamu bersama Istri Akan Diam Dan Di bulan Desember Masing-masing Menjalani hidup Walaupun Serumah Karena Ada pelakornya Atau Pengkuda di dalam Rumah ini Di dalam rumah tangga kamu Bila Kamu Berpasangan Dengan Elemen tanah Udara Yaitu suami kamu Istri kamu Hubungan kamu Semakin harmonis Mungkin Sebelumnya Kamu ada Permasalahan Dengan suami istri Justru di bulan Desember ini Akan ada Kebahagiaan Rumah tangga kamu Seperti itu Yang mudah Rasakan Jadi banyak Kebahagiaan Dan Masa Sorry Apapun Kesalahan kamu Leo Maupun dari Elemen udara Air Kamu bersama Suami istri Memutuskan untuk Memuka lembaran baru Bagaimana Kehidupan Rumah tangga kamu Di bulan Desember Semakin harmonis Tidak lagi Perduli Atau Mengungkit Kesalahan Dari Elemen udara Tanah Atau dari Elemen udara Tanah Mengungkit Kesalahan Leo Tidak Seperti itu saja Yang mudah Bacakan Tentang Cerita Cintamu Leo Di bulan Desember Kita kembali lagi Perjalanan Karir Leo Keseluruhan Wow Disini Sepertinya Leo Di bulan Desember Ya Sibuk Sekali Kena Banyak Tawaran Pekerjaan Atau Tawaran Untuk Bekerja Sama Membuat Kamu Ya Seperti Lelah Kecapian Bro Berarti Leo Di bulan Desember Desember ini Banyak Proyek Atau Pekerjaan Menumpuk Dan Kamu Harus Kerjakan Di akhir Tahun Khususnya Di bulan Desember Disini Pula Kemungkinan Kamu Leo Di bulan Desember Pula Karena Terlalu Ambisi Soria Atau Terlalu Memaksakan Tenaga Kamu Bekerja Memang Penghasilan Keuangan Membaik Tetapi Dampaknya Di Kesehatan Pro Di bulan Desember Terutama Kemungkinan Kamu Juga Kalau Berasakan Tentang Karir Atau Proyek Atau Ada yang Menawarkan Pekerjaan Sesuaikan Dengan Porsi Kamu Atau Bagaimana Porsi Kesehatan Kamu Jangan Terlalu Memaksa Harus Bekerja Dampaknya Dalam Kesehatan Bila Ini Pegawai Mungkin Honorer Atau Pegawai Kontrak Disini Sepertinya Belum Ada Kabar Baik Tentang Mungkin Pemberitahuan Bahwa Kamu Akan Menjadi Tenaga Tetap Atau Sebagai Pegawai Negeri Hanya Bunda Beritahu Kepada Wira Swasta Perhati-hati Di bulan Desember Jangan Mendengar Ya Mungkin Terjiur Tentang Banyaknya Keuntungan Tetapi Disini Akan Ada Suatu Seperti Penipuan Yang Kamu Dapatkan Leo Tentang Keuangan Ini Kamu Bisa Bisa Menabung Bisa Pula Mengeluarkan Keuangan Jadi Seimbang Ini Kalau Tentang Keuangan Hanya Dalam Proyek Ini Akan Ada Suatu Peristiwa Probra Jadi Jangan Terlalu Tergiur Intinya Leo Jangan Terlalu Tergiur Tentang Proyek Yang Dijanjikan Kamu Untuk Tahun Depan Dan Jangan Pula Kamu Leo Bunda Ini Hanya Sarankan Jangan Terlalu Royal Atau Percaya Kepada Orang-orang Yang Kamu Belum Kenal Karena Hanya Keuntungan Sehingga Kamu Memberikan Modal Besar Dampaknya Kamu Akan Tertipu Di Bulan Desember Sepertinya Hanya Ini Tetap Semangat Kamu Leo Tabe